Sihir daun seri rejeki alias aglonema masih bergentayangan di seantero negeri pemirsa. Salah satu yang terkena sihir aglonema ini kawanan ibu di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Demi memuluskan niatnya pelaku menyembunyikan aglonema di pakaian dalamnya. Dan kami juga punya informasi dari Lampung yang demi viral di media sosial, seorang remaja menginjak-injak makam pahlawan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di program Poli Selain. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda waspadakan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Saya Lofia Nadian, pamit undur diri. Terima kasih. Salam Polis Light. Astagfirullahaladzim bu, udah pakaian rapi sama kerudungan, bukannya pergi ngaji malah nyuri. Buat para penjual tanaman hias, jangan terperdaya deh sama penampilan luar. Hati mama emang gak ada yang tahu. Kayak dua ibu ini, setelah main kode-kodean tanda situasi aman, tangan si ibu berkerudung pink langsung bereaksi. Dan, satu pucuk daun aglonema yang lagi hits langsung dimasukin ke dalam celana. Astagfirullahaladzim bu, auratnya itu kumbar. Ibarat terpatah sekali dayung, dua tiga pulau terlambawi, kalau ibu-ibu ini udah nyolongnya dosa, ngumbar aurat juga. Bagi penjual, ngehitsnya daun seri rejeki jadi kayak makan buah simalakama. Selain banyak yang nyari dan harganya terus naik, tapi yang ngincar dan gak mau bayar juga banyak. Seperti toko bunga di Prabu Muli, Sumatera Selatan ini. Sebelum dipelototin CCTV, dalam seminggu bisa sampai empat pot aglonema yang raib. Sayangnya, pemilik toko ogah lapor polisi, walaupun rugi sampai jutaan rupiah. Hmm, kalau gitu, setiap ada yang beli harus dilihatin. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Brima, Ainews melaporkan. Terima kasih.